Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita baca hadis yang ke-166 Dari Ibn Abbas r.a Dia berkata Ayat 401 104 Ala wa inna awwalal khala'iqi Yuqsay yawmal qiyamati Ibrahimu Sallallahu alaihi wassalam Ala innahum sayuja'u birijalin min ummati Fayukhadu bihim dhat tashimali Faakul ya rabbi ashabi Fayukhalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak Faakulu kama khala'l-abdus salih Wa kundu alaihim shahidan ma dumtu fihim Ila qawlihi al-azizul hakim Al-Ma'idah 117-118 Afayukhalu li innakum lam yazalu Murataddina ala aqabihim Mundhu 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 farraq tahum Mutafakun alaih rasulullah Allah sallallahu alaihi wassalam berdiri di hadapan kami untuk memberikan nasihat Beliau bersabda Wahai kaum muslimin Dan sesungguhnya kalian itu akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan Dan belum dikhitan Sebagaimana firman Allah Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama Begitulah kami akan mengulanginya lagi Suatu janji yang pasti kami tepati Sungguh kami akan melaksanakannya Al-Ambia ayat 104 Ingatlah bahwa makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaih salam Ingatlah beberapa orang dari umatku akan didatangkan Kemudian orang-orang itu diseret ke sebelah kiri Yaitu kenaraka aku berkata Ya Tuhanku Mereka adalah sahabat-sahabatku Lalu kepada aku dikatakan Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan sepeninggalku Oleh sebab itu aku berkata Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang hamba yang soleh Dan aku menjadi saksi Terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka Maka setelah engkau mewafatkan aku Engkau lah Yang mengawasi mereka Dan engkau lah Yang maha menyaksikan atas segala sesuatu Jika engkau menyaksikan mereka Maka sungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu Dan jika engkau mengampuni mereka Sungguhnya Engkau lah yang maha perkasa Maha bijaksana Allah Al-Ma'idah 117-118 Setelah itu dikatakan kepada aku Sesungguhnya mereka itu Senantiasya berbuat murtad sejak Engkau meninggalkan mereka Muthafakun alaih Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab para nabi Bab firman Allah Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasih dekatnya Dan Muslim dalam kitab surga Bab fananya dunia Dan penjelasan tentang pandang masyar di hari kiamat Penjelasan kata Zatashimal Zatashimal Arah sebelah kiri Maksudnya Arah ke neraka Al-Abdus Salih Hamba yang soleh Maksudnya Nabi Isa A.S Ashabi Sahabat-sahabatku Maksudnya Ada sebagian Umat nabi Sallallahu alaihi wassalam Penggunaan kata ashab Itu bersifat majasis Muntira hadisnya Ada empat satu Nabi Ibrahim Sallallahu alaihi wassalam Termasuk Rasul Ulul Azmi Namun kelebihan yang dimiliki Ibrahim alaihi wassalam Tidak Mengalahkan kelebihan dan keutamaan Yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Karena beliau adalah penutup Perama nabi Dan imam Para rasul Dan sebaik-baik makhluk Kandungannya disini Bisa juga dipahami Bahwa Nabi Ibrahim Adalah orang yang pertama Setelah Nabi Sallallahu alaihi wassalam Yang dikenakan pakaian Pada hari kiamat dua Siksaan bagi para pelaku Masyidat yang mengubah Dan mengganti agama Allah Dan mereka itu Terbagi atas Dua golongan-golongan Pertama Ialah orang-orang yang murtad Dan mereka adalah Orang-orang yang kekal Di dalam neraka Sedangkan golong kedua Adalah orang yang berdosa Dan mereka akan Mendapatkan siksaan Tetapi setelah itu Mereka akan mendapatkan syafat Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dan diberikan Dan dikeluarkan dari neraka Tiga Menisbahkan 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 diri Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Tidak akan memberikan Manfaat apapun Apabila tidak Dibarengi dengan Mengamalkan sunah-sunahnya Dan berpegang teguh Terhadap agamanya Empat Peringatan kepada Nabi Kepada Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Setiap saat Agar mereka Tidak keluar dari Petunjuk dan sunahnya Karena mereka Tidak mungkin Mendapatkan syafat Darinya Kalau mereka Menyalahi sunnahnya Itu hadis Yang ke-166 Menisbahkan Menisbahkan Menisbahkan